di tempat lain pangeran keempat yang sedang terluka ini dirawat oleh nona si liang yaitu seorang pelayan tapi sepertinya ada yang tidak beres dengan perasaan nona si liang ini setelah kondisi semuanya mulai membaik bai li wang sen memberitahu mereka semua bahwa ada sebuah tempat rahasia yang berada di bawah hulun ternyata si tu haunan juga pernah mendengar tempat itu dan dia juga tahu jika hanya klan meng yang benar-benar mengetahui tempat itu sementara itu si penasihat kerajaan nanjau dia memberitahu raja nanjau bahwa si sing telah masuk ke dalam hutan rumput racun namun begitu penasihat kerajaan ini menyarankan agar benar-benar memastikan jika si sing telah mati penasihat kerajaan ini tahu jika hanya orang dari klan meng lah yang bisa memasuki tempat itu dia pun kemudian mendatangkan dua orang dari klan meng untuk mencari cara agar bisa masuk ke hutan rumput racun dua orang ini adalah pangeran pertama dan pangeran kedua dari klan meng dua orang ini berambisi ingin menjadi ketua klan meng maka dari itu penasihat kerajaan menjanjikan dia akan membantu kedua orang ini menguasai klan meng asalkan mereka juga membantunya mencarikan jalan pintu masuk ke hutan rumput racun itu singkat cerita dengan menggunakan alat pendeteksi khusus keduanya mendapatkan sinyal jika tempat untuk memasuki hutan rumput racun ternyata mengarah ke tempat pangeran yang sedang dirawat sementara anak buah pangeran empat ini mengira bahwa mereka mungkin utusan dari klan meng di tempat lain si rambut putih like yang sebenarnya dia juga sangat mencintai nonasi sing ini dia juga mendengar tentang klan meng dia pun akhirnya nekat datang sendiri ke klan meng namun karena tubuhnya belum stabil dia pun akhirnya pingsan sementara itu dua orang klan meng yang sedang mencari pintu rahasia masuk hutan rumput racun ternyata mereka menemukan bahwa pintunya harus melewati jantungnya pangeran keempat mereka pun kemudian merencanakan akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan ritual masuk ke dalam hutan rumput racun itu sementara yang mereka lakukan saat ini mereka menambahkan obat tidur sehingga pangeran keempat tidak akan bangun sementara itu di klan meng akhirnya si rambut putih like pun terbangun dia segera memohon kepada pemimpin klan meng untuk menyelamatkan si sing yang masuk ke dalam hutan rumput racun namun sayangnya pemimpin klan meng ini tidak bisa membantu karena ternyata dia juga sudah bersumpah dia tidak akan terlipat urusan tempat itu tempat itu memang sangat jahat meskipun dulunya tempat itu yang membuat adalah leluhur klan meng sendiri namun like menolak untuk pergi dia malah menyalahkan klan meng yang telah membuat tempat jahat seperti itu tetapi mereka juga tidak mau bertanggung jawab setelah mendengar itu sepertinya pemimpin klan meng ini akhirnya menyadari bahwa mereka memang harus bertanggung jawab sementara itu yin si dia memberikan informasi bahwa ketua klan meng akan segera tiba namun dia menjadi heran sekaligus curiga kenapa ada anggota klan meng yang sudah sampai ke tempat itu ketua klan meng pun akhirnya tiba yang sekaligus membuat dua orang ini menjadi panik ketakutan pemimpin klan meng yang juga ayah dari kedua orang ini dia pun menjadi sangat marah karena memang menurut aturan dari klan meng siapapun itu tidak boleh meninggalkan klan meng tanpa seizinya Master klan meng pun segera melakukan ritual untuk memasuki hutan rumput racun melalui media jantungnya pangeran keempat Mereka pun akhirnya berhasil mengeluarkan nonasi sing dari tempat itu Setelah itu master dari klan meng ini menjadi curiga dengan Jun Bayu karena Jun Bayu mempunyai segel untuk masuk ke tempat itu dia pun kemudian bertanya siapa nama ibu Jun Bayu Ternyata satu-satunya orang yang diajarkan untuk membuka segel tempat itu dia adalah putrinya Tuan Meng sendiri yang ternyata akhirnya terungkap jika ibu dari Jun Bayu ini adalah putri dari Tuan Meng itu berarti Jun Bayu adalah cucunya Tuan Meng Sementara itu Raja Nanjiao dia sudah mendengar jika si Sing masih hidup dan diselamatkan oleh Master Klan Meng dan sekarang dibawa oleh pangeran keempat Mereka tetap bersikuku akan membinasakan si Sing tetapi dengan cara diam-diam Sebenarnya Raja Nanjiao ini juga sudah mendapatkan surat dari Si Ling untuk bersama-sama menyerang Tian Su Namun Raja Nanjiao ini belum mau berperang masih menunggu waktu yang tepat Sim berpindah ke Si Ling di mana pangeran Si Ling ini menjadi sangat kesal dengan Raja Nanjiao karena tidak mau segera bekerja sama yaitu menyerang Tian Su Namun di sisi lain dia juga sudah mendapatkan surat dari Kerajaan Dong Ling mereka mengajak bersama-sama untuk menyerang Kerajaan Tian Su Sementara itu pangeran keempat sendiri dia juga sudah mendapatkan informasi Jika Kerajaan Si Ling dan Kerajaan Dong Ling akan bergabung menyerang Kerajaan Tian Su Sementara itu Bai Li Wang Sen dia memberikan kecapi darah kepada Si Sing Dia mengatakan jika sebelumnya dia mengambil kecapi itu dari Kerajaan Si Ling Sementara itu Nona Si Ling yang diam-diam jatuh cinta kepada pangeran keempat Malam itu dia nekat mencuri kecapi tersebut untuk dihancurkan Tetapi ternyata Si Sing mengetahuinya Namun bersamaan dengan itu dua orang pembunuh bayaran datang untuk menangkap Si Sing Tak disangka datang seorang wanita bercadar yang langsung menyelamatkan Si Sing Tak berselang lama Jun Bayu juga datang Mereka langsung mengucapkan terima kasih kepada wanita misterius itu Wanita itu tidak memperkenalkan diri kemudian dia pergi Setelah kejadian itu pangeran keempat pun menjadi bertanya-tanya siapa wanita itu Saat mereka kembali ternyata wanita itu datang dan berhasil ditangkap Wanita itu kemudian membuka identitasnya Ternyata dia adalah ibunya Jun Bayu Ibu yang bernama Meng Wang Yun ini kemudian bercerita Hingga membuat pangeran keempat akhirnya percaya bahwa dia adalah benar-benar ibunya Singkat cerita akhirnya ibu ini dibawa pulang ke kediaman pangeran keempat Suatu malam saat mereka sedang mengobrol Ternyata diketahui bahwa ibunya Jun Bayu ini dulunya adalah temannya ibunya Sing Sing Dia juga mengatakan bahwa waktu itu saat ibunya bermain kecapi Ibunya sangat ingin pergi ke sebuah tempat yang disebutnya Rai Wusi Merasa penasaran dengan tempat yang disebut Nyonya Wang Yun ini Si Sing dan pangeran keempat akhirnya bermaksud mencari tempat itu Namun dilihat dari pandangan mata ibu ini Sepertinya Nyonya Wang Yun ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik Pagi harinya saat mereka akan berangkat Tiba-tiba ada Kasim yang memberitahu pangeran keempat Bahwa sang raja ingin segera bertemu Akhirnya si Sing pun berangkat duluan dan nanti pangeran keempat akan menyusul Ternyata Nyonya Wang Yun ini membawa si Sing ke sebuah tempat Yaitu tempat istana Hiu Emas Dimana tempat itu dikabarkan telah hilang bertahun-tahun Namun tak disangka datang beberapa orang yang langsung menghentikan mereka Ternyata mereka ini berasal dari klan Hiu Pera Tampak juga seorang wanita yang tersegel Dia memberitahu Peli Wang San Bahwa kelemahan klan Hiu Pera berada pada pusarnya Peli Wang San mendengar suara itu Tetapi dia tidak dapat melihat bentuk wanita yang tersegel itu Sementara itu Nyonya Wang Yun ketika dia melihat si Sing sedang lengah Ternyata dia akan memasukkan sebuah jarum sihir ke tempat nona si Sing Untunglah Seo Sing segera bergerak cepat untuk melindungi nona si Sing Hiu Pera ini kembali menyerang Peli Wang San tidak punya pilihan selain menunjukkan identitasnya Bahwa dia adalah dari klan Hiu Emas Semua orang tidak tahu jika Baili Wang San ini adalah satu-satunya keturunan klan Hiu Emas yang tersisa Hiu Pera pun segera menyerah Karena sejatinya Hiu Pera memang bawahan dari Hiu Emas Ia kemudian mengatakan bahwa belati di tangan si Sing terbuat dari sisi Hiu Emas Dan orang-orang pulau asing lah yang dulu telah menghabisi klan Hiu Emas Terima kasih telah menyerah Jun Bayu pun segera datang Namun tempat itu segera dipasang segel penghalang Sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan si Sing Jun Bayu pun terpaksa membawa mereka semua ke Pulau Lusian untuk memulihkan diri Selama di Pulau Lusian, Nyonya Wang Yun ini bekerja sama dengan si Liang Mereka akan meracuni Xio Seng Nyonya Wang Yun ini khawatir jika nanti Xio Seng bangun dan bercerita kepada pangeran keempat Bahwa dia baru saja akan mencelakai Nona Xie Sing Makanya dia mencari cara agar Xio Seng ini kalau bisa mati di tempat itu Namun sayang usahanya ketahuan pangeran keempat Malam itu pangeran keempat gengarai buksi untuk menyelamatkan si Sing Saat ia akan membawa pergi si Sing Dia diadang oleh Bai Li Wang Sen Namun Bai Li Wang Sen malah membiarkan mereka pergi Mengetahui Xio Seng telah terbangun Juga Jun Bayu telah pulang membawa si Sing Nyonya Wang Yun ini menjadi sangat panik Dia pun malam itu memutuskan untuk minggat dari tempat itu Namun sayangnya Jun Bayu yang sudah curiga dia pun menghentikannya Akhirnya Xio Seng pun bersaksi bahwa dia melihat sendiri Nyonya Wang Yun akan mencelakai si Sing Nyonya Wang Yun ini masih mengelak Namun bersamaan dengan itu kakeknya Jun Bayu atau ayahnya Nyonya Wang Yun datang Sang kakek yang sudah tahu sifat jahat putrinya itu dia pun membongkar rahasia di depan umum Bahwa putrinya ini sedang berlatih ilmu mutasi atau ilmu manusia boneka Yang mana ilmu itu merupakan ilmu terlarang Dia mencelakai si Sing bukan akan membunuh si Sing Melainkan akan menjadikan si Sing sebagai bonekanya Nyonya Wang Yun ini benar-benar tidak bisa mengelak lagi Dan Jun Bayu segera memerintahkan agar menangkap ibunya Namun Nyonya Wang Yun ini tiba-tiba kabur Untunglah formasi milik ayahnya ini berhasil menangkapnya Setelah kondisinya membaik Si Sing ini berencana untuk datang bertemu dengan Bai Li Wang Seng Dia akan menjelaskan kesalahpahaman itu Begitu sampai di sana Kakeknya Jun Bayu ini menyadari ada Yu emas yang sedang tersegel di dinding Dia pun segera melepaskan segel itu Yang ternyata dia ini adalah ibunya Bai Li Wang Seng Awalnya Bai Li Wang Seng tidak percaya Tetapi kemudian Master Clan Meng ini membantu bersaksi Dan ibunya Bai Li Wang Seng ini menceritakan kebenaran tentang tahun itu Ternyata dari cerita itu diketahui Bahwa orang yang memproduksi manusia boneka Adalah orang dari kerajaan Nanjau Mereka sengaja menangkap orang-orang bulu asing Untuk dijadikan boneka mereka Setelah kebenaran terungkap Mereka pun akhirnya datang ke Pulau Ruxian Untuk mencenguk Xio Seng Bai Li Wang Seng ini kaget Ternyata rekannya ini adalah seorang perempuan Setelah itu Mereka sepakat akan membongkar Kejahatan Raja Nanjau Yang menciptakan manusia boneka Mereka akan mencari bukti bahwa penjahat yang sebenarnya Adalah orang dari kerajaan Nanjau Setelah sampai di Clan Meng Peninpen Clan Meng ini kemudian bertekad Untuk menghancurkan Pak Kuda Sumu Yang mana Pak Kuda Sumu itu adalah Pak Kuda yang sangat berbahaya Karena di dalam Pak Kuda itu Terdapat rahasia ilmu hitam yang terlarang Ternyata secara diam-diam Dua putra pemimpin Clan Meng ini Mereka datang menemui penasihat Kerajaan Nanjau Mereka memberitahukan Bahwa pemimpin Clan Meng atau ayahnya Akan menghancurkan Pak Kuda Sumu Kedua orang pengkhianat ini Memberitahu penasihat kerajaan Nanjau Bahwa di dalam Pak Kuda itu Terdapat rahasia ilmu beda diri tingkat tinggi Semua ilmu rahasia milik nenekmu yang Clan Meng Berada di tempat itu Mendengar itu penasihat kerajaan itu Menjadi tertarik dengan itu Tetapi ternyata Tempat itu tidak bisa dimasuki Kecuali orang yang berasal dari Clan Meng Keduanya ini kemudian berjanji Akan membantu penasihat kerajaan Memasuki tempat terlarang itu Tetapi mereka juga meminta Agar penasihat kerajaan Membantunya menjadikan pemimpin Clan Meng Sementara itu Master Clan Meng Dia sudah bersiap untuk menghancurkan Pak Kuda tempat itu Dimana di tempat itu terdapat ilmu terlarang Peninggalan nenek moyang mereka Namun tak disangka Penasihat kerajaan telah datang ke tempat itu Dan segera membunuh pemimpin Clan Meng Ternyata penasihat kerajaan Nan Zhao ini Dulunya telah bekerja sama dengan nenek moyang Clan Meng Mereka membuat boneka manusia Namun entah kenapa nenek moyang Clan Meng ini Di tengah jalan menghentikan proyek pembuatan boneka manusia itu Ternyata di tempat itu Penasihat kerajaan ini juga menemukan sebuah senjata sihir Yang bernama Mutiara Pelahat Sementara itu Sementara itu Swan Yuan Lige Dia membawa pasukan untuk menyerang kerajaan Si Ling Misinya setelah dia berhasil mengalahkan Si Ling Dia akan menyerang Tian Su Dia ini berambisi akan mengalahkan pangeran keempat Akan menunjukkan kepada Si Sing Bahwa dialah yang pantas menjadi pendampingnya Si Sing Han Si Sing dan Jun Bayu Akhirnya mereka kembali ke Tian Su Tak berselang lama nonasian datang Dia melaporkan jika suaminya yaitu Si Tu Haunan Telah mati dibunuh oleh Lige Mendengar itu Bai Li Wangsun sebagai temannya Yang merasa tidak percaya Ia pun kemudian menemui Lige Untuk bertanya tentang kebenarannya Lige pun berterus terang bahwa Dia pembunuh Si Tu Haunan Untuk memancing pangeran keempat datang Untuk bertarung dengannya Terima kasih telah menonton Pada saat kritis Ada penghalang untuk melindungi Lige Seorang pun datang untuk menyelamatkan Lige Ketika Lige terbangun Dia sangat kaget Ternyata orang yang menyelamatkannya Adalah Nyonya Wang Yun Atau ibunya Jun Bayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!